Halo assalamualaikum teman-teman sekalian dalam mayob layout form disetting berdasarkan kebutuhan perusahaan ya contoh disini adalah saya yang terseles ya di sini toko lavender settingnya adalah modelnya jasa sementara kita akan menjual produk ya kita akan rubah dulu ke dalam item ya kalau menjual produk berarti item disini kita pilih ya saya ulang diklik layout disini kemudian pilih item nanti akan berubah menjadi bentuk penjualan produk ya atau profesional atau time billing ya dan misalnya news tergantung kebutuhan jadi kalau nggak dirubah dari awal maka akan membawa an seperti ini kita rubah ke item Nah setelah dirubah Hai maka kita bisa menjual produk sesuai dengan kolom-kolom yang dibutuhkan seperti ini ya ini cara untuk merubah layout nah cara yang kedua Hai cara pertamanya adalah waktu transaksi ya cara kedua kita bisa rubah dari di card file disini ini kapabila belum disetting dari awal ya cut list ya kita pilih dulu customer misalkan customer ya toko armida klik disini nah toko armida setelah disini klik kita pilih disini di selling detail ya nah disini tinggal dipilih ini lewatnya apa nah kalau belum kita rubah dia akan ke nge-default disini otomatis nih oleh sistem tapi kalau kita rubah tergantung kebutuhan item seperti itu nah jadi teman-teman tinggal dipilih waktunya tank awal seperti ini ini apabila belum belum dirubah tinggal dirubah disini ya itu juga untuk yang supplier sama ya kalau belum kita rubah kita bisa rubah disini ini apabila transaksinya adalah rutin sesuai dengan kebutuhan kita apakah item apakah lain-lainnya ya demikian video singkat tentang cara merubah layout item pada settingan mayok terima kasih